KPU Rejang Lebong saat ini tengah mengusulkan penambahan tempat pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Curup. Saat ini ada 2 TPS dan diusulkan penambahan 1 TPS lagi ke KPU RI. Anggota KPU Rejang Lebong Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Bu Yono mengatakan, saat ini jumlah pemilih di lapas kelas 2A Curup mencapai 700 jiwa, secara aturan 600 pemilih per TPS. Namun berkaca dari Pilek Kelaluhu adanya pola pengeluaran tahanan yang dilakukan secara bergantian dikhawatirkan memperlambat proses pemungutan suara di lapas. Kita ada 1 TPS khusus nanti di lapas kelas 2A Curup. Jadi kita kemarin sudah mengelar rapor dengan pihak lapas. Dari sekarang yang sudah disiapkan ada 2 TPS, kita mengusulkan untuk menjadi 3 TPS ke KPU RI. Nanti persetujuannya dari KPU RI. Nah pertimbangannya karena jumlah mata pilih atau penduduk lapas itu lebih dari 7 rat. Sementara itu untuk badan ad hoc yang akan bertugas di TPS lapas merupakan petugas dari lapas. Handril Waldina TRB TV melaporkan.